Anda kembali bersama kami dalam Jurnal Pagi, pemirsa upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Aceh digagalkan petugas gabungan dari BIA dan Cukai serta Polres Kota Bandar Nasuh Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari 4 orang pelaku yang ditangkap petugas mengamankan barang bukti 2,3 kg sabu yang disembunyikan di bawah ala sepatu. Pengungkapan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu ini berawal dari penangkapan salah seorang tersangka di Batam, Kepulauan Riau bahwa akan ada pengiriman narkotika ke Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hasil dari pengakuan tersangka inilah petugas gabungan dari BIA dan Cukai serta Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang penumpang berinisial M, Z, dan IH dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,3 kg. Modus yang digunakan dalam penyelundupan dengan cara disembunyikan di bawah ala sepatu yang digunakan ketiga pelaku. Selain itu juga ditemukan 6 bungkus sabu lainnya di dalam tas bawaan salah seorang tersangka. Jadi total 2,3 kg dari 3 orang tersangka yang kita tangkap di sini kemudian pengembangan kita tangkap lagi 1 orang tersangka. Jadi utapah tersangka adalah 4 menjalankan bukti 2,3 kg. Jadi 3 paket bungkus itu ada di sepatu sebelah kanan 3 paket bungkus yang berikutnya di sepatu sebelah kiri dan ada 6 bungkus yang tersimpan di dalam tas.